Malik berdiri di balkon apartemennya di Jigarang Sejak meninggalkan rumah yang pernah diuninya bersama Ayuna di Pegasi Ia memilih tinggal di apartemen di Jigarang Tak jauh dari kantornya Langit senja berhias warna jingga Yang sebentar lagi akan menghilang di telan kegelapan malam Ia melihat di media sosial ada video Ayuna tengah bertengkar dengan Raisa Dengan judul yang menusuk perasaan Seorang istri melabrak pelakor di mal Bersyukurnya dalam gambar tersebut Wajah Raisa tak begitu terlihat karena memungkung Dan lucunya wajah Ayuna justru yang terlihat jelas Rupanya si pengambil gambar tidak begitu pintar mengambilnya Malik pun mengabaikannya Setelah menimbang sejenak Malik mengambil ponselnya Lalu berbicara dengan seseorang Setelah selesai berbicara Malik kembali berdiri Bersandar di dinding balkon Sekarang Ayuna Kamu akan merasakan akibat perbuatanmu Tadinya Aku akan menunda memberimu hukuman Tapi perbuatanmu pada Raisa Akan mempercepat dirimu mendapat hukuman dariku Ayuna baru saja kembali ke meja kerjanya Setelah makan siang Belum sempat memulai pekerjaannya Ponselnya berdering Dari ibunya Tumben Ibu menelponnya Ada apa? Assalamualaikum bu Ada apa menelponku? Yuna Kamu pulang sekarang ya? Suara ibunya terdengar panik Ada apa bu? Aku kan masih dalam jam kerja Pulang nak Rumahmu mau diambil orang Diambil orang? Bang Malik Bukan Katanya pengacara gitu Kita disuruh pindah Ibu gak ngerti deh Kamu pulang sekarang ya Terpaksa Ayuna minta izin pulang cepat Sepanjang perjalanan Hatinya bertanya-tanya Siapa yang akan mengambil rumahnya itu? Kata ibu bukan Malik Lantas siapa? Di rumah Sudah menunggu dua orang Dari kantor pengacara Ada apa ini? Tanya Ayuna Begitu bertemu kedua orang Yang sudah duduk Di teras rumahnya Begini bu Klien kami sudah membeli rumah ini Dari Pak Malik Sekitar empat bulan yang lalu Rumah beserta seluruh perapotnya Tapi waktu itu Klien kami masih bertugas di luar negeri Maka Pak Malik Masih diizinkan tinggal di rumah ini Sekarang mereka sudah kembali ke Indonesia Dan akan menempati rumah ini segera Kami sudah memberitahukan hal ini Pada Pak Malik Dua minggu yang lalu Dan Pak Malik bersedia Menyerahkan rumah ini hari ini Tapi rupanya Masih diisi Pengacara itu menatap Ayuna Dengan kecewa Kami minta Rumah sudah digosongkan Paling lambat besok bu Sebab lusa Pemiliknya sudah mau menempati rumah ini Besok begitu ibu pindah Kami akan membersihkan rumah ini Terlebih dahulu Jadi saat mereka masuk Semua sudah ready Dijual Kok suami saya tidak pernah memberitahu saya Bahwa ia sudah menjual rumah ini Bergetar suara Ayuna Ada kemarahan dan ketakutan Berpadu dalam suaranya Keterlaluan Malik Empat bulan yang lalu Ia menjual rumah ini dengan diam-diam Tanpa memberitahu Ayuna Apa ini maksud dari peringatan Yang sering diucapkannya dulu Bahwa Kalau seorang istri Tidak bisa menjaga Kehormatan dirinya Sebagai wanita Sebagai istri Dan sebagai seorang muslima Maka ia akan dilaknat Allah Dan akan menjadi penyesalan Seumur hidupnya Mungkin ibu bisa menanyakan Langsung pada suami ibu Pak pengacara itu Mulai mencium Ada hal yang tidak beres Dalam hubungan Suami istri tersebut Boleh saya melihat Surat-suratnya Tanya Ayuna Pengacara itu mengambil Sebuah map Yang merupakan Akta jual-beli Yang disahkan oleh notaris Jelas tertera disitu Akat jual-beli rumah Beserta seluruh Berapotannya Dengan jumlah harga Penjualan yang fantastis Sialan Malik Berarti ia sudah lama Tahu berselingkuhanku Sehingga ia mengambil Keputusan menjual rumah itu Jauh sebelum Ia menggugat cerai Sehingga aku Tidak mendapat Bagian apa-apa Mana sawat di kampung Sudah dikembalikan Oleh bapak Pada umi dan nabi Ayuna mengeram Dengan kesal Tinggal harapan Ayuna Ruko yang baru Diberikan Malik padanya Serta mobil Yang sekarang dipegangnya Serta periasanya Yang cukup banyak Sepeninggal pengacara itu Terpaksa Ayuna dan ibunya Segera berkemas Barang-barang pribadi mereka Sebab Kalau mereka terlambat Meninggalkan rumah itu Akan dihitung Dendanya setiap hari Katamu Rumah ini sudah Diberikan Malik padamu Mengapa sekarang Kita harus pindah Ayuna Tanya ibunya Sambil membereskan Barang-barang mereka Besok Aku akan menemui Bang Malik Mau menanyakan hal ini Jawab Ayuna Sewat Ia marah sekali Pada Malik Yang tidak menghargainya Sebagai istrinya Waktu Menjual Rumah ini Ia merasa Dicurangi Ayuna Memasukkan Baju-baju Mahalnya Kedalam Beberapa Koper Dan Satu Koper Khusus Diisi Tas-tas Branded Jam-jam Tangan Mahal Dan Perhiasannya Namun Ketika Mengambil Perhiasannya Ia terkejut Melihat jumlahnya Yang sudah Tinggal sedikit Siapa Yang sudah Berani Masuk Ke kamarnya Dan Mengambil Perhiasan Mahal Tersebut Kecurigaannya Langsung Tertuju Pada Pembantu Rumah Yang selalu Datang Tiap Pagi Untuk Membersihkan Rumahnya Tapi Selama Ini Ayuna Selalu Mengunci Pintu Kamar Tidur Dan Lemarinya Dan Tidak Pernah Lupa Ayuna Melihat Pintu Itu Dibuka Orang Kermanya Kamarnya Selalu Terlihat Rapi Sebagaimana Ia Tinggalkan Sebelum Berangkat Kerja Tiap Hari Tidak Ada Bekas Bekas Dijongkel Orang Mungkinkah Ibu Atau Malik Yang Mengambilnya Tiba 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 Tangannya Melihat Sebuah Lipatan Kertas Dekat Kotak Perhiasanya Diambil Dan Dibacanya Sial Ayuna Berteriak Geram Melempar Kertas Itu Ke Lantai Itu Adalah Surat Perjanjian Yang Ia Tanah Tangani Sebelum Menikah Dengan Malik Yang Salah Satu Poinnya Berisi Pernyataan Bahwa Bila Suatu Waktu Salah Seorang Dari Mereka Berhianat Dan Berakibat Perceraian Maka Pihak Yang Berhianat Tidak Mendapatkan Pembagian Harta Apapun Sedangkan Apabila Mereka Sudah Tidak Cocok Dalam Pernikahan Mereka Dan Menghendaki Perceraian Secara Baik Baik Maka Mereka Akan Mendapat Pembagian Harta Konogini Sesuai Keputusan Pengadilan Hah Ayuna Memukul-mukul Kasur Melepaskan Emosinya Tergambar Bayang-bayang Kemiskinan Di depan Matanya Tapi Tidak Bukan Ayuna Namanya Kalau Ia Tidak Bisa Memperjuangkan Apa Yang Seharusnya Menjadi Haknya Ia Pernah Jadi Istri Malik Ia Berhak Mendapat Bagian Dari Harta Malik Malam Itu Juga Ia Meninggalkan Rumah Mewah Itu Ayuna Membawa Ibunya Serta Barang-barang Mereka Ke Rukonya Alhamdulillah Masih Punya Ruko Sehingga Ia Tidak Terlunta-lunta Malam Itu Bersambung Bersambung Beretts